Ingin mengatakan, sekali lagi, saya adalah Ketua Umum Partai P3. Kedatangan Suharto menuarva ke acara workshop DPRD P3 se-Indonesia sempat diwarnai kericuhan pada selasa 6 September. Beberapa kader terdengar mengusir Suharto bahkan melimpari botol plastik ke arahnya. Meski mendapat penolakan, Suharto menegaskan dirinya masih menjadi Ketua Umum P3. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang diterima oleh tim redaksi, tampak para kader P3 beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Para kader tampak mendekati area panggung tempat Suharto berdiri. Tak berapa lama para kader melantunkan solawat sambil mengelilingi Suharto. Soasana pun kemudian terlihat lebih kondusif dibanding sebelumnya. Seorang sumber mengatakan, Suharto memaksa datang ke acara tersebut sehingga diusir oleh para peserta. Bahkan ada peserta yang melempar botol plastik ke arah Suharto. Disebut-sebut, Suharto datang ke lokasi dengan membawa sejumlah pengawal. Sementara itu, dalam orasi singkatnya, Suharto menegaskan dirinya masih menjadi Ketua Umum P3. Ketua Panitia Workshop yang juga Ketua DPP P3, Ahmad Baydowi, saat dikonfirmasi memilih untuk tak berkomentar. Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil rapat pimpinan Majelis Tinggi DPP P3, memutuskan memberhentikan Suharto dari jabatannya. Sebagai gantinya, ditunjuklah Muhammad Mardiono. Pecobotan dilakukan imbas kegaduhan yang ditimbulkan di Harsho gara-gara pernyataannya soal amplop Kiai. Membawa nama Presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara. Sekali lagi, jangan bawa nama Presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal sebatasnya. Sekali lagi, saya tegaskan dan Presiden telah menegaskan. Syuk, Allah-Habbar! Yang kedua, hal-hal yang disampaikan itu tentu melanggar seluruh aturan agarang dasar agarang. Kita salah! Allah-Habbar! Kita tidak ingin konflik lagi. Yang itu yang kita inginkan! Setelah pemilu sudah dekat, kita harus konsolidasi. Yang tidak mau konsolidasi, minggir! Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, saya ingin mengatakan sekali lagi, saya adalah Petua Umum Partai Pemerintah. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!